Hai teman-teman kreasi kita channel Nah di era pandemi seperti ini Kita yang bekerja dituntut untuk work from home Atau bekerja dari rumah Nah salah satunya yang mendukung untuk kita bekerja dari rumah Adalah dengan menggunakan video conference Nah biasanya nih kalian dan aku juga pake hp Untuk video conference Tapi aku masih ngerasa kurang maksimal nih Gimana dengan kalian? Rasa kurang maksimal atau enggak? Atau sudah cukup? Buat aku yang merasa kurang maksimal Aku nyaranin buat kalian nih untuk menggunakan alat ini Nah ini tuh adalah HDMI Video Capture White Lockout Jadi alat ini bisa digunakan untuk kita video conference Langsung menggunakan kamera digital, handycam, ataupun kamera mirrorless Nah teman-teman semua Kalau saya itu menggunakan ini Jadi saya pake handycam Ini handycam Sony seri HDR CX405 Terus selain ini aku juga pake kamera mirrorless yang seri EOS M100 Buat kalian yang pengen tau tentang dua kamera ini Kalian bisa klik link di atas Nah kira-kira kelengkapannya apa saja Dan juga gimana sih cara setting HDMI Video Capture White Lockout ini Simak terus video ini sampai selesai Nah teman-teman kreasi kita channel Alat ini tuh harganya sekitar Rp180.000 Nah ini tuh aku beli online Dan emang sengaja aku beli satu tingkat di atas alat ini Karena alat ini tuh udah mendukung lompot Yang artinya kita itu bisa melihatnya langsung Atau mengontrolnya langsung dari layar monitor Selain itu alat ini tuh udah mendukung Untuk inputnya itu udah 4K Tapi kalau untuk outputnya Ini baru full XHD Dan menurut keterangannya HDMI ini udah support Katanya bisa menggunakan kabel sepanjang 15 meter Selain dipake untuk video conference Alat ini tuh bisa juga digunakan Untuk live di acara tertentu Jadi kalian bisa live langsung menggunakan Handycam atau kamera Terus langsung bisa ditampilkan di layar monitor Nah selanjutnya langsung aja nih Kita bakalan review untuk kemasannya Dan nanti kita cek untuk kelengkapannya Nih untuk kemasannya Bagian depan ini ada display produknya Terus untuk bagian kanan dan bagian kirinya kosong Terus untuk bagian bawah ini ada jenis-jenisnya Ada jenis-jenis produk yang dibuat oleh HDMI Nah di bagian sini dijelaskan Ini tuh udah bisa untuk input 4K Dan untuk outputnya itu full HD Terus kita lihat bagian belakang Nah disini tuh ada semacam gambar Yang menunjukkan kegunaan dari produk ini Ini caranya untuk menggabungkan seperti ini Terus ada fitur-fiturnya Oke sekarang langsung aja Kita buka dan kita cek kelengkapannya Nah langsung nih Pas dibuka udah langsung kelihatan Jadi yang pertama kita lihat itu ini adalah alatnya HDMI video capture white loopnya Terus Terus ini ada user manualnya Jadi tata cara pemakaian dan pemasangannya ada disini Terus kita juga dapet ini kabel powernya Ini pake micro USB Tapi kita gak dapet adapter cuma dapet kabelnya aja Terus ini kabel USB to USB Dan kita gak dapet kabel HDMI nya Nah sekarang kita lihat untuk alatnya Ini tampilannya seperti ini Terus kecil ya Kalau untuk barangnya Ini tuh lumayan karena ini tuh terbuat dari besi Nah ini kita lihat dari samping Ini ada Untuk powernya Ini 5 volt Terus ini Port untuk input Nah disebelah yang kanan Ini ada port untuk output Dan ini ada slot untuk USB Mudah Nah sekarang langsung aja nih Kita pake alat ini untuk video conference Nah aku mau pake Handycam Ini handycam Sony Yang tadi aku kasih liat ke kalian Nah untuk Menggunakan alat ini Dengan handycam Kalian butuh kabel Micro HDMI to HDMI Nah ini tuh didapet dari Kelengkapan Si handycam nya Tapi kalau yang Untuk kamera mirrorless Yang tadi LSM 100 Itu gak ada Tapi kalian bisa pake yang ini Oke sekarang kita rangkai terlebih dahulu Nah ini untuk Micro USB nya Ini power nya ya Kita masukin ke slot nya Terus Ini kabel USB to USB nya Terus ini kabel HDMI nya Kita pasang di HDMI yang out Oke Terus ini untuk micro HDMI nya Kita colokkan kesini Ke handycam nya Oke Kalau sudah Untuk power nya kita pake USB dari PC Nah jadi rangkaian nya tuh seperti ini Ini untuk HDMI nya Ini ke handycam Terus untuk USB nya Ini ke PC Sebagai capture Terus ini untuk power nya Ini juga ke PC tadi Sebenarnya kita tuh bisa Pake power dari Yang menggunakan adapter Seperti cas HP Tapi kali ini Kita pake yang dari PC dulu Oke sekarang kita lanjut Kita Nyalakan Zoom nya Nah jadi Mohon maaf tadi Untuk HDMI nya itu Masuknya ke input Terus kalian bisa lihat nih Hasilnya seperti ini Ini handycam nya Terus disini hasilnya Terus buat kalian yang pengen Menggunakan mirrorless Caranya itu sama Cuma nanti kabel Micro HDMI nya Itu dimasukkan Ke mirrorless nya Nah gimana teman-teman Mudah banget kan Nah alat ini tuh juga bisa Digunakan Buat kalian yang mau Selain blue meeting Kalian juga video conference Terus juga bisa nih Buat kalian yang suka live Di Instagram Facebook Kalian gampang banget Tinggal menggunakan alat ini Terus untuk Rekam dan juga live nya Kalian tuh bisa Pake software UBS Oke terima kasih Buat teman-teman Yang setia banget Nonton di channel Kreasi kita Buat kalian yang belum subscribe Wajib untuk subscribe dulu Sebagai tanda Kalau kalian mendukung Channel ini Terus berkembang Terima kasih Bye bye Terima kasih